Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video ngobrol Mungkin ya, entah video review atau video apa Pokoknya di video kali ini saya ingin membahas tentang Catherine Full Body, apakah bagus, apakah good port atau jadi bad port gitu ya Apakah patut untuk dibeli di Nintendo Switch gitu Dan disini saya tidak akan mereview gamenya secara cerita, secara gameplay, secara apa Pokoknya performanya ini kayak gimana gitu ya di Nintendo Switch Dan disini kita akan langsung saja main gitu ya Disini sebenarnya saya sudah buka juga untuk gamenya Dan disini kalian bisa melihat juga untuk gameplaynya kira-kira kayak gini ya Dan disini bisa saya bilang sih ya ini 50 gitu Walaupun ini nggak 60, nggak mulus gitu ya, nggak semulus 60 Cuman ya 50 untuk konsol portable sih menurut saya udah bagus banget gitu Dan disini juga kalau kalian lihat ya lebih detail mungkin untuk di kamera nggak kelihatan Tapi kalau kalian lihat secara langsung dan mungkin dilihat secara detail gitu Jadi misalnya di karakter yang kayak misalnya Erika gitu nih yang pakai baju merah itu Itu di kakinya tuh ada yang kotak-kotak gitu tekstur apa Ujung-ujung setiap benda itu ada kotak-kotaknya Dan itu kalau di PC itu adalah anti-aliasing Jadi anti-aliasingnya ini mungkin nggak ada gitu ya dimatiin di Nintendo Switch Jadi semakin tinggi anti-aliasingnya nanti bakal semakin mulus gitu Jadi nggak akan ada kotak-kotak lagi gitu kalau dilihat Dan kalau menurut saya sih bukan masalah yang besar sih ya Nggak ada anti-aliasing walaupun ada tekstur yang kotak-kotak Atau bukan tekstur ya Jadi ujungnya kotak-kotak itu ada, nggak jadi masalah Ya tapi memang bukan tujuan saya sih untuk kayak gitu ya Jujur saya beli Catherine Full Body di Nintendo Switch itu ya untuk main sambil tiduran gitu kan Main sambil dibawa kemana-mana, main sambil di atas meja kayak gini gitu Dan sambil menyelesaikan puzzle-nya sambil santai gitu Ini juga saya baru beli game-nya sekitar 3 hari gitu Dan setelah 3 hari saya baru main sekitar 1 jam 2 jam gitu Dan saya memang main game-nya dikit-dikit gitu Dan disini mungkin kita akan coba ya untuk tes gameplay-nya Ini untuk gameplay itu kita harus pulang ya untuk tidur dulu ya Untuk kita main ke puzzle-nya gitu Ada sebenarnya sih untuk puzzle-nya ini ada yang mini game ya Kalau nggak salah nama mini game-nya itu Rapunzel atau apa gitu Cuman itu udah pasti 60 sih ya Kayaknya nggak sama kayak pas di Nightmare gitu ya Nah disini kita akan langsung saja langsung kita akan pulang untuk mendapatkan Nightmare ya Dan disini untuk cutscene ya Untuk cutscene bisa saya nilai sekitar 60 sih ya Walaupun di Nintendo Switch nggak terlalu jelas untuk ininya untuk apa Untuk cutscene-nya gitu untuk apa untuk FAS-nya maksud saya Nggak terlalu jelas gitu untuk ininya Disini saya akan mengganti ke manual saja gitu ya manual Biar nggak ngeblur-ngeblur gitu Dan yang saya rasain sih dari Catherine ini Dari yang saya main di versi PS3 gitu ya yang Ori-nya Ini yang di PS3 itu loading-nya lama gitu Nggak secepat yang di Nintendo sih Jujur saya juga agak kaget sih Begitu saya masukin game-nya Saya kan beli yang versi cartridge ya Begitu saya masukin game-nya Saya main di Nintendo Switch Itu loading-nya cepat jauh banget Jauh banget dibanding yang PS3 ya Cuman ya kalau kalian udah main di PS3 Dan kalian main di Nintendo Switch Menurut saya worth it aja sih Dan mungkin nanti juga saya akan membahas ya Sedikit tentang replayability-nya Atau mungkin kita main lagi-main laginya Replayability value-nya Pokoknya kayak gitu ya Nanti saya juga akan bahas gitu Untuk value dari replayability-nya Nah Di sini stage 3 Stage-nya itu ada berapa ya Kalau nggak salah ada 8 ya Setahu saya cuman saya lupa juga gitu Untuk di Nintendo Switch ini ada berapa gitu Dan mungkin kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya Untuk ini Oh ya saya ingat nih yang ini Nah gitu Nah kayak gitu aja gitu kan Misalnya kalian bisa tarik yang ini Kalian naik gitu kan Dan ya Catherine ini Memang berisiknya tuh edge Edge Memang udah sering banget gitu Cuman di sini saya cuman Mendemonstrasikan aja gitu ya Ini gameplay-nya gitu Sebenernya saya pengen Lebih detail Lebih apa Lebih 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 Teliti gitu ya Main game ini gitu Karena Saya misalnya pengen ngambil gold-nya gitu Saya pengen ngambil Semacam Bantalnya gitu ya Pokoknya kayak gitu Pengen saya ambil Cuman ya ini hanya untuk Mendemonstrasikan saja gitu Jadi yaudahlah Di sini kita akan main cepet aja gitu Nggak harus mikir lah gitu Nah di sini kita ambil bantalnya Kita akan dorong Oh kosong Oke That's new Nah di sini kita akan naik Kesini Dan di sini Kita akan tarik yang ini Eh kok didorong? Salah ya Harusnya Harusnya Ditarik dong Gitu kan Ini karena saya ngeliatnya Sambil pakai kamera juga sih ya Tapi ya Ini adalah Demonstrasinya gitu Mungkin kalau di kamera Nggak tahu Jelas atau nggak Tapi Kalau di Kamera ini Untuk Untuk gameplaynya ya Kalau non-camera gitu Kalau kalian nggak lihat secara kamera Ini gameplaynya Bisa saya bilang Mungkin 50-an lah Jadi Nggak terlalu Apa Nggak sampai bad port Nggak sampai 30 gitu ya PS-nya Nggak sampai Unplayable gitu Jadi 50 ya Ketariknya kepanjang Karena saya ngeliatnya ke kamera gitu Kalau saya main di Nintendo Switch Saya jago gitu Nggak saya bercanda Nggak saya nggak jago-jago amat Saya masih main di Difficulty Safety ya Bahkan bukan easy gitu Safety gitu Lebih cupu lagi Cuman ya Udah lah ya Gitu doang Untuk Review-nya dan Intinya Apakah Worth it atau nggak Game ini Untuk dimainin ya Atau untuk dibeli Di Nintendo Switch Dengan harga mungkin Sekitar 400 ribu Sampai 500 ribu Apakah worth it atau nggak Menurut saya worth it banget Jujur Ini adalah alasan Saya kenapa beli Nintendo Switch Saya beli Nintendo Switch Karena pengen main game itu Sambil tiduran Sambil portable gitu Kalau kalian Bilang PC Master S PC Master S Gitu ya Ini saya udah main PC lama Udah mungkin ada sekitar 5 tahun Lebih mungkin Itu Saya main game di PC Gitu Itu Nyeri pujur Gitu Terus sakit pantat Dan sakit tulang belakang Kalau saya ya Cuman ya mungkin Kalau kalian baru main 1 tahun 2 tahun Mungkin belum ngerasain gitu Dan Begitu saya main Final Fantasy 7 Video di Android Gitu Itu saya Sempet Wah ini terkata enak banget Gitu ya Lu bisa main game Sambil tiduran Yaudah kenapa Saya nggak beli Nintendo Switch Gitu kan Awalnya saya mikir Kalau saya beli Nintendo Switch Nanti gambarnya jelek Gitu Dan Sebenernya sih Setelah dipikir-pikir lagi Nggak penting sih ya Gambar Yang penting gameplay Cerita Gitu Dan ini gameplaynya bagus Ceritanya bagus Setidaknya menurut saya ya Saya suka sama gameplay Yang kayak gini Dan Gameplay yang mikir-mikir Kayak gini Ini saya suka Dan Saya mungkin ini Sebagai penutup ya Saya ingin ngebahas tentang Replayability value-nya Dari game ini Menurut saya ini tinggi banget Gitu Karena kalau Kalian main di difficulty Yang berbeda Itu puzzle-nya pun berbeda Setau saya kayak gitu Jadi Setiap puzzle itu Beda gitu ya Jadi Kalau misalnya kalian main di difficulty safety Itu bisa Auto gitu Kalau kalian main di difficulty easy Itu nggak bisa auto Dan Untuk Medium atau hard Gitu Itu Beda gitu Puzzle-nya yang saya tahu ya Dan Ini ada mode klasik Sama ada mode Yang remix Atau mode yang baru lah Yang full body ya Jadi Kalau yang klasik ini Kayak ini Ini nggak ada puzzle Nggak ada block yang aneh-aneh gitu Kayak misalnya Ada block yang jebakan itu Gitu kan Yang keras Atau yang nggak bisa dikerakin lah ya Sama ada block biasa Kayak gini gitu Nah Untuk yang remix Itu ada yang baru lagi Jadi saya pengen Namatin dulu yang Versi klasiknya dulu Mungkin Dari safety Sampai Ke hard Mungkin Setelah itu saya main remix Dari safety sampai hard Gitu Jadi mungkin bisa sampai 6 kali main Gitu Dan Nggak tahu sih Untuk replayability-nya Mungkin saya bakal main lagi Main lagi Main lagi Karena ini Puzzle-nya tuh Bagus gitu Dan saya suka banget Yang game yang mikir-mikir Kayak gini Dan intinya Portnya ini tidak jelek Gitu Walaupun dari Ya itu sih Paling Masalahnya adalah Anti-aliasing Walaupun Kalau kalian memang Nggak mentingin grafik Kayak saya gitu Nggak mentingin gambar Nggak mentingin resolusi Ini worth it banget Jujur aja Gitu Ini worth it banget Untuk dibeli Dan Tentang replayability Kalian juga udah Tahu juga Tentang FPS ya FPS-nya Nggak 60 sih 50-an lah Kalau saya bisa lihat Walaupun saya juga Nggak tahu Pastinya Kalau dilihat Di PC sih 60 Itu Mulus gitu Cuman Nggak tahu juga Kalau di Nintendo Switch Dan Ya Intinya Kayaknya Framenya ini Kurang dari 50 Atau mungkin Sebenernya 60 Tapi Nggak dikasih Vsince Mungkinnya Jadi Kelihatan agak sedikit Ada Kurang gitu Framenya Dan ya Jadi cukup segitu Untuk videonya Mungkin Videonya ini Hanya ngobrol-ngobrol Tentang Catherine Full Body Intinya Worth it sih Ini adalah Salah satu Alasan kenapa Saya beli Nintendo Switch Dan Ya Sangat worth it Dengan uang Yang kalian keluarkan Saya beli versi Kaset Atau mungkin Cattridge Atau physical Kalau kalian mau beli Digital Silahkan beli Versi digital Untuk Size-nya Berapa ya Untuk size-nya Saya nggak tahu juga sih Untuk size-nya Berapa ya Mana software Nggak tahu juga sih Nggak bisa dilihat Untuk software-nya Cuman kalau Yang saya tahu sih Sekitar Mungkin 5GB Mungkin Untuk versi Nintendo Switch Nggak tahu juga Tapi intinya Itu doang sih Untuk videonya Mungkin kalau kalian pengen Saya ngobrol-ngobrol gitu ya Atau mungkin Nge-review tentang game Game apapun lah Nggak harus Game Nintendo Switch Mau game PC Mau game PS Mau game PS3 PS4 Mungkin nanti juga PS5 Keluar gitu ya Atau Pokoknya Ya game lah gitu Atau apapun itu Silahkan komen aja Karena memang saya suka main Game gitu Dan ini jadi cukup Segitu doang sih Untuk videonya Dan Thanks for watching Bye-bye 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 Terima kasih.